Intro Halo keponakanku Lanjut lagi di alur kisah Maha Barata Episode kali ini menceritakan suatu peristiwa Sebelum dimulainya perang Barata Yuda Dewa Indra mengubah wujudnya menjadi seorang Brahmana Yang datang meminta amal sedekah dari Raja Angga karena Aku pengemis Aku telah berkeliling untuk mencari sesuatu Raja Angga Yang mana keduanya berhubungan dengan kematian dan Ambrosia Keduanya hidup dan juga penyebab hidup itu sendiri Keduanya terlihat lembut tapi juga kuat Ini bagian dari tubuh tapi juga sebuah sarana Keduanya bisa suci dan tidak Yaitu perisai dan ating-atingku Selama mereka diberkati maka mereka tetaplah suci Mereka berdua kelihatan dan juga tidak Selama mereka berada di dalam tubuhku Mereka seperti Ambrosia Tapi ketika mereka dipisahkan dari tubuhku Mereka akan menjadi penyebab dari kematianmu Bukankah kau ingin memintanya Dewa Indra? Tidak lama lagi demi anaknya sendiri Dewa Indra akan datang padamu untuk meminta keempat anting dan perisaimu itu Itu semua yang membuatmu hidup abadi dan juga menunjukkan keagunganmu Tanpa semua itu senjata Arjuna akan mampu menembus tubuhku Brahmana itu meminta anting dan perisaimu yang merupakan anugerah paling berharga yang melekat pada diri Karna Dan rupanya Karna telah mengenali siapa sebenarnya sosok di balik Brahmana itu Ia bahkan telah mengetahui jauh hari sebelumnya Bahwa akan ada yang meminta perisai suci pemberian Dewa Surya tersebut Karena pun mendebat Dewa Indra atas keperpihakannya Sehingga membuat ia sendiri harus terlibat dalam pertempuran antar manusia Ayahmu pasti sudah mengatakan hal ini kepadamu Besok saat pagi tiba Aku akan meminta perisai dan anting-antingmu itu Apakah putramu tidak punya kemampuan untuk bertarung melawanku? Apakah dia merasa takut dengan perisai dan anting-antingku? Mencari cara untuk memastikan keselamatan seorang anak adalah hak setiap akhir Ketakutan anakku tidak ada hubungannya dengan hal ini Di samping seorang dewa, bagaimana bisa kau ikut campur untuk hal ini Dewa Indra? Permusuhan diantara manusia dibatasi oleh kematiannya Jika para dewa yang abadi mulai memiak pada salah satu pihak Itu merupakan satu hal yang sangat memalukan Walaupun ombak di lautan saling bersaing satu sama lainnya Tapi laut tidak memiak salah satu ombak tersebut Apakah kau juga tidak punya keyakinan agar kemampuan? Atau tanpa perisaimu itu? Apakah kau tidak akan mampu melawan Arjuna? Apakah kau takut? Aku tidak takut akan diriku sendiri, Dewa Indra Aku punya keyakinan yang sangat kuat Bahwa aku akan bisa membunuh Arjuna Tapi yang kita bicarakan di sini bukan tentang keberanianku Ini tentang kepercayaan teman-temanku Aku telah bersumpah untuk melindunginya, Dewa Indra Dengan kau mengambil perisaiku Sama saja kau berbuat tidak adil terhadap temanku Aku memohon padamu, Dewa Indra Keputusan ada di tanganmu Jika kau tidak mau melepaskannya sebagai amal, katakanlah Jika kau tidak punya keberanian untuk menolakku Maka berilah Dewa Surya Air Di saat subuh sebagai tanda kau tidak berhak memakai pemberiannya Aku harus memutuskan apakah sumpah itu lebih penting bagimu Daripada kedua sumpahmu yang lain Aku akan menunggumu di tepi sungai saat subuh tiba Untuk mendapatkan amal itu daripu Dalam dilemanya demi melindungi Duryudana dan Kubu Kurawa Karena benar-benar menghadapi situasi yang sulit Jika harus memberikan perisai sucinya sebagai amal Kemudian, keesokan paginya Karena memohon kepada Dewa Surya Dan meminta restunya sebelum melepaskan perisai sucinya Sebagai amal untuk memenuhi sumpahnya Dewa Surya, sudah waktunya bagimu untuk terbit Aku memohon padamu, Ayah Mohon tunjukkanlah dirimu Dan terimalah persembahanku ini Biarkan dunia menguji kemampuanku, Ayah Sehingga tidak akan ada satupun Yang mampu mengatakan bahwa aku memperoleh kemenangan dengan bantuan Jika sampai itu terjadi Kemampuanku akan tetap ternoda, Ayah Daripada hidup dalam kegelapan dan ternoda Akan lebih baik jika aku mati dengan penuh kehormatan Tunjukkanlah dirimu, Ayah Dan terimalah persembahanku ini Aku sudah siap Untuk memberikan kesempatan kepada anakmu untuk menang Dewa Indra Memberikan cahaya kepada dunia tidak akan mengurangi kekuatan matahari Anak Dewa Surya masih punya kemampuan yang cukup Katakan Apakah ini yang kau inginkan dariku? Maafkan aku, anakku Tapi jika nanti kurawa menang Akan terjadi malapetaka Dan tidak mungkin menegakkan kebenaran Tapi seandainya kau bersumpah untuk mundur dari perang ini Maka aku akan melepaskanmu dari semua janjimu Keputusan ada di tanganmu Apakah kau akan mundur dari perang ini Atau menyerahkan semua perisaimu? Karena akhirnya melepas anting dan perisai suci Anugrah Dewa Surya Untuk diberikan kepada Dewa Indra Yang telah menunggunya di tepi sungai Gangga Sementara itu, Arjuna yang datang dan melihat tubuh Karna terluka parah Setelah melepaskan perisainya Mencoba mendebat Dewa Indra dan memintanya untuk mengembalikan perisai suci Karna Arjuna menganggap bahwa hal itu telah menodai kemampuannya Sebelum bertempur dengan Raja Angga Karna Namun Dewa Indra menegaskan Bahwa pertempuran di antara manusia Seharusnya tidak boleh melibatkan perlindungan Dewa Dan sebagai gantinya Karena diberi senjata sakti oleh Dewa Indra Yang bisa membunuh lawannya di medan perang Hanya dengan menyebutkan namanya Karena pun menerimanya dengan senang hati Dan berencana akan menggunakan senjata itu Untuk menghabisi Arjuna di medan perang Terimalah perisainya ini Dewa Indra Demi sebuah kemenangan anakmu Kau sampai terlibat Dalam suatu kecurangan yang serius denganku Dewa Indra Hanya dengan melihat ini saja Telah memberikanku kenikmatan akan kemenangan Apa yang sudah kau lakukan Dewa Indra? Kau meminta perisai dan anting-anting dari Karna Raja Angga? Iya Arjuna Sekarang kau tidak punya halangan untuk mencapai kemenangan Tapi kenapa kau bertindak tidak adil seperti ini, Ayah? Dengan menunjukkan kelemahan musuhku Maka kau sudah menunjukkan kelemahanku juga Jika tidak ada tantangannya Bagaimana kekuatan seseorang diketahui yang lain? Pohon yang tumbuh di atas pebatuan akan jadi sangat kuat, Dewa Indra Tapi batang pohon terata yang tumbuh di sebuah kolam Tentu tidak kuat Hari ini kau telah menodai nama baikku, Dewa Indra Dengan meminta perisai dan anting-anting Raja Karna Kau telah menodai nama baikku lebih jauh lagi, Ayah Karena aku kau bebankan penderitaan pada Raja Angga Apakah kau tidak punya keyakinan sama sekali akan kemampuan anakmu sendiri? Apa kau tidak yakin dengan kesaktian Gandhiwa? Atau sebenarnya kau tidak yakin akan restumu sendiri, Ayah? Perisai Karna bukanlah senjata dari langit yang diberikan oleh Dewa Tapi bagian dari Dewa Surya itu sendiri setelah kelahirannya Karena telah dikaruniai perisai itu Dalam sebuah perang antar manusia Tidak boleh ada bagian dari Dewa yang terlibat di dalamnya Baik untuk perlindungan Ataupun untuk menyerah Aku tetap mampu membunuh Raja Karna Meski dengan perisai dan anting-anting yang dimilikinya Karena aku sudah bersumpah Aku akan tetap membunuh Raja Karna dari Angga Tapi Dengan meminta perisai dan anting-anting Raja Karna dari Angga Kau telah merebut kenikmatan akan kemenanganku itu, Ayah Sekarang tolong ampunilah anakmu ini Lalu kembalikanlah perisai dan anting-anting miliknya Itu tidak mungkin, Arjuna Raja Karna dari Angga Tidak akan pernah mengambil apa yang telah dia berikan Tapi aku akan memberinya sebuah anugerah Majulah karena anakku Aku telah melakukan amal Dewa Indra Aku tidak sedang melakukan kesepakatan Jika aku meminta sesuatu Dan tidak memberikan apa-apa sebagai balasan Maka itu akan menodai nama bahiku Majulah Mintalah apapun yang kau inginkan anakku Untuk seorang kesatria Anugerah terbesar adalah Sebuah senjatanya Maka berikanlah aku sebuah senjata Sebuah senjata tidak akan pernah gagal Dimana saat dilepaskan dengan menyebut nama seseorang Maka akan membunuh orang tersebut Baiklah Ingatlah anakku Kau dapat menggunakan senjata itu Hanya untuk sekali saja Dan itupun ketika musuhmu tepat berada di depan matamu dalam medan tempur Aku menerimanya dengan sepenuh hatiku Dewa Indra Arjuna Kau akan benar-benar mati di tanganku Aku akan menggunakan senjata yang diberikan oleh ayahmu Untuk membunuhmu di medan perang nanti Namun ketiadaan Perisai Karna telah membuat Duryudana khawatir Atas perlindungan bagi dirinya Duryudana dan Paman Sengkuni pun Kembali mempertanyakan kesetiaan Raja Angga Karna Kepada Kubu Kurawa Kekuatan itu terletak dalam serangan dan balasan Amal dan perlindungan tidak punya kekuatan Tapi jika seseorang dikalahkan di medan pertempuran Maka seseorang akan kehilangan hidupnya Kita tidak bisa berjudi di medan peperangan Untuk mewujudkan impianmu Aku akan mengorbankan jutaan mimpi-mimpiku teman Dan aku akan berdiri di luar medan pertempuran Aku akan menunggu perintah darimu Patulah kepada kerasnya perintah pisma yang agung Baratayuda, peran akan kebenaran